Empat elemen yang membuat memaafkan itu efektif. Satu, kita rilis emosi negatif. Sebelum memaafkan, setiap orang memiliki cara sendiri untuk melakukannya. Merilis dulu, dilepasin dulu emosi negatif. Caranya, nangis. Gak apa-apa, Ibu, kalau mau nangis karena kesel sama suami, nangis aja dulu, Bu. Bagusnya nangis di atas saja. Lepasin dulu, karena kalau kita mau memaafkan, belum melepaskan kita punya emosi negatif tadi, dia menetap di badan kita. Memang karena sistemnya dari otak. Nangis aja dulu, gak? Anak kecil juga gitu. Dia sakit atau dia kesel sama kakaknya, dia nangis dulu. Kita biarkan aja nangis. Cuman itu tadi, kalau dia nangisnya terlalu heboh, kita ingat kan, nangisnya slow dulu. Supaya dilepas dulu. Atau menulis, ada orang yang gak menangis, dia tulis semuanya. Keselannya. Tapi kalau udah tulis, ada baiknya kertasnya dibuang ya, Bu. Jangan disimpan. Karena tulisan itu juga menarik peristiwa nanti. Atau menceritakan dengan orang yang amanah. Memang gak, tapi yang amanah ya. Supaya jatuhnya gak gibah. Makanya bermunculanlah orang-orang diciptakan sebagai konsulor-konsulor, terapis-terapis. Atau kalau gak konsulor, tapi kita tahu, oh teman saya ini, dia belajar jadi konsulor, walaupun mungkin bukan profesi yang setiap hari, saya cerita sama dia. Atau membicarakan langsung dengan orang yang bersangkutan. Tapi ini harus perhatikan adab. Adab paling umum dalam membicarakan langsung dengan orang bersangkutan, Adab paling-paling harus diingat, tidak di depan orang lain. Kalau kita mau menyampaikan marah kita, bahkan waktu menyampaikan kesalahan kita sama suami, itu hal-hal berdua saja. Tapi kan anaknya bayi, masih kecil. Masa sih anaknya gak ngerti? Eh tetap ngerti, Bu. Ah iya, nanti kata. Anak kecil itu ngerekam, bayi itu ngerekam. Dan seseorang ditegur di depan orang, walaupun itu bayi sekalipun, itu bukannya tersentuh, tersinggung. Jadi adab membicarakan emosi kita terhadap orang yang langsung, ya satu, tidak di depan orang lain. Apalagi sama suami. Kemudian nanti kalau ada suami, lain lagi. Pada suami, ngomongnya gak boleh lama-lama. Paling lama setengah jam, Bu. Kalau tengah jam aja, Bu. Kalau ibu ada kesel, mau menyampaikan, gak boleh lama-lama. Karena lama-lama merepet. Kalau sama anak, sama juga. Tapi perhatikan watak anak, perhatikan bahasa kasih sayangnya anak. Nah itu ada berikutnya. Atau menterapi dia dengan teknik-teknik self-healing tadi. Ini banyak sekali teknik-teknik yang dipakai. Yaitu misalnya tarik napas panjang, buang, atau bayangkan orang itu ada di depan, kemudian kita bilang saya minta maaf. Itu teknik-teknik. Ini bisa ditambahkan juga seperti ini. Jadi pertama ini, emosinya disalurkan dulu, dilepaskan dari badan. Kalau enggak dia masuk ke sel-sel tubuh itu nanti jadi sakit. Dan ini luar biasa. Allah kasih cara di Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhallazina amanus ta'inu bis sabri was sholat, innallahamma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar dan sholat itu udah penolong. Itu cara sebetulnya untuk merilis emosi. Salah satunya ya, dari jutaan makna dari sabar dan, jutaan kemanfaat dari sabar dan sholat. Di Ramadan itu dibuat lagi satu momentum oleh Allah, dimana semua orang mengingatkan untuk sholatnya lebih teratur, lebih khusyuk, dan lebih banyak karena kita mengambil juga sholat-sholat sunahnya. Nah itu teknik juga salah satunya dalam mempersiapkan, memaafkan orang lain. Dia lepasin. Istighfar. Siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rejeki dari jalan tak terduga. Kalau orang ditanya sabar itu gimana sih? Terbanyak istighfar, Bu. Kenapa? Kalau kita anggap sulit ini, memaafkan orang atau kondisi sulit, kita banyak istighfar. Nabi menjanjikan Allah SWT memberikan solusi. Kalau kita anggap ini masalah nih, kondisi sekarang ini masalah, kondisi keuangan masalah, kondisi kesehatan masalah, perbanyak istighfar. Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap ini rejeki terhambat, rejeki kesehatan, rejeki ilmu, dan rejeki uang sekalipun, kita disuruh perbanyak istighfar dulu. Ya Allah. Nah inilah sabar ya. Astagfirullahaladzim. Salah satu ya. Sabar berikutnya adalah cari tahu, belajar, ikut alim itu juga sabar. Nah sholat pada saat kita bersujud seperti ini, itu ada aliran darah yang membawa oksigen ke daerah tempat di sini nih. Tadi kita belajar bahwa di sini tempat ilmu bukan? Tempat pengetahuan, kalau kita ngaji, kalau kita taklim, kita dinasehati, baca buku kan di sini nih. Nah, biasanya kalau kita posisi berdiri duduk, darah kurang ke daerah sini. Karena kadang-kadang orang banyak ilmunya, tapi nggak kepake, karena sujudnya kurang tumak minah, atau kurang banyak, rakaatnya kurang banyak. Kenapa? Mungkin di luar Ramadan, sholatnya standar saja. Tapi pas di Ramadan, diajarkan untuk dilatih, atau katakanlah dipaksa oleh kondisi untuk menambah rakaat, sholat-sholat sunnah. Maka kesinian lebih sering ya. Apalagi orang yang nggak sholat, jarang banget ini di sini, makanya ilmunya cuma ilmu doa, nggak bisa ter-aplikasi, tidak bisa dipakai, tidak bisa jalan di badan. Makanya dikatakan, yang paling dekat antara seorang hamba dengan robnya ialah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Jadi, tadi baru satu makna saja, bahwa ini otak ilmu akan diberikan oksigen. Makna berikutnya adalah, posisi seperti ini kan kita menghamba. Dan banyak sekali lagi makna-maknanya, yang membuat kita bisa sehat. Jadi nih, Bapak Ibu, kan tadi tempat ilmu di sini, di depan ya, kalau kita berdiri seperti ini, darah jarang ke sini. Darah jarang. Tapi kalau kita sujud, beberapa detik tentu nggak boleh cepat-cepat, makanya disuruh Tuma Nina, itu darah akan bawa nutrisi, bawa oksigen ke pembuluh darah, kecil-kecil di sini. Maka ilmunya berakah nanti. Nambah sadar. Nah, itu tadi berkesadaran. Seperti ini, kurang lebih. Sabar ada batasnya. Woi, sebentar dulu. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman. Inna ma yuaffas wa biru, ajrahum bi ghayri hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi, kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, itu keliru. Atau lagi kalau ada teman kita bilang, lu jangan sabar-sabar banget, masuk gitu aja, kamu sabar-sabar banget. Itu berarti teman itu belum baca Az-Zumar ayat 10 ya. Padahal Az-Zumar ayat 10, sabar pahalanya tanpa batas. Termasuk sabar pada saat emosi kita turun lagi marah, naikkan lagi ke atas. Termasuk itu. Termasuk sabar mengucapkan, memaafkan, berulang-ulang. Termasuk itu. Itu pahalanya tanpa batas. Jadi, stop ya bu. Bilang sabar ada batasnya ya. Kalau ibu capek, iya. Maka istirahatlah. Tapi, kalau sabar ada batasnya, itu harus kita rubah. Oke, jadi sabar pahalanya tanpa batas. Kemudian, pahami kecepatnya nih. Kalau kita lagi cari penyebab emosi negatif itu muncul. Kenapa sih? Secara basic ya, penyebab munculnya itu karena terlalu ingin ngatur, makanya marah kita. Atau terlalu ingin diterima, makanya kita marah. Atau terlalu ingin terpenuhi rasa aman, makanya kita ketakutan. Cari yang mana nih? Saya sama suami saya marah, kenapa sih? Oh ya, saya terlalu ngatur sama suami. Misalnya. Oh, saya terlalu ingin diterima sebagai istri. Makanya istri-istri suka marah. Suami-suami, ya. Pas baru datang sampai rumah, eh yang diajak ngomong, anaknya, bukan kita istri. Oh, makanya kita marah. Terus kita langsung cari tahu apa. Oh, karena saya ingin diterima sebagai istri. Saya tersinggung. Oh, karena itu. Karena kalau kita emosi negatif, terus tahu penyebabnya, apa itu lebih mudah memaafkan. Atau misalnya kita ketakutan. Oh, anakku belum datang ya jam satu ya. Oh, karena kita ingin terpenuhi rasa aman. Makanya kita telponin terus anak itu kan gitu. Pahami penyebabnya. Ini yang mudah memaafkan. Jadi kita maafin itu anak. Ibu, maaf, bu. Tadi saya lupa kasih tahu. Saya mampir ke rumah misalnya. Ke rumah teman saya, saya mampir. Maaf ya, bu. Kita mudah memaafkan. Kemudian tiga, bangun kembali. Rasa aman dan nyaman. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Saat Anda telah menyatakan memaafkan, Anda perlu membangun rasa aman dan nyaman dengan apa? Meyakini bahwa Anda dapat terhindar dari hal yang sama di masa yang akan datang. Ada seorang istri marah sama suaminya, gara-gara misalnya suami lupa atau suami itu tadi ya, lupa misalnya taruh handuk di tempat handuk yang betul. Yang kecil-kecil gitu kan? Terus kita sudah maafin tadi. Kita, ya Allah saya maafkan ya Allah. Terus kita bantuin ya, kita yang pasang taruh lagi itu handuk. Nah, harus yakin bahwa insya Allah besok-besok dia taruh handuk di tempat handuk. Itu harus begitu. Namun di sini tantangan kita yang sering, ah besok lagi ntar dia begini lagi. Alah, paling besok lagi ntar dia yang bikin kita tidak meyakini. Kita harus yakin ya Allah, insya Allah dia akan taruh tempat lebih baik lagi. Atau misalnya seseorang, ya seorang orang terdekat kita misalnya, pasangan hidup kita, ya melakukan kesalahan yang fatal banget. Terus kita sudah mencoba tadi ya, merilis emosi kita, nangis sudah curhat juga, ya sudah ngomong juga sama si suami. Terus kita sudah cari tahu penyebabnya, oh karena saya ya tersaingi dengan perempuan lain. Misalnya gitu ya. Sudah nih. Sudah istighfar, sudah doa, sudah sholat. Nah, yang langkah ketiga harus yakin bahwa insya Allah, kita terhindar dari hal yang berikutnya. Cuman masalahnya adalah kita sering bilang dalam diri kita, ah apa iya ya? Apa iya ya dia tidak melakukan lagi? Apa iya ya? Itu apa iya-iya berarti gak yakin. Makanya harus bilang, ya Allah saya yakin. Ya Allah yakin, ya Allah engkau yang maha melindungi. Ini harus dibangun. Ah, masa sih Bu Isha? Nah, kata masa sih itu berarti belum yakin. Maka istighfar lagi astagfirullahaladzim. Jadi kuncinya, ihtiar menuju ikhlas dan tawakal. Ingat, ini nih, kita suka turun kan? Nah, kalau turun, naikin lagi. Menuju ikhlas ini. Hasilnya tawakal. Nanti saya maafin-maafin. Eh, dia masih juga melakukannya itu. Itu berarti belum tawakal itu. Karena hasilnya kita harus tawakal. Pokoknya tugas kita adalah, tahu kita ini turun, naikkan lagi dengan perbanyak istighfar, perbanyak ibadah, naikkan lagi. Hasilnya tawakal. Terserah Allah, ya Allah. Aku pasrahkan padamu, ya Allah. Engkau yang atur. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan. Pasrahkan hidup kita di luar rumah, anak-anak di luar rumah, sahabat-sahabat di luar rumah. Jangankan di luar rumah, di luar kamar saja. Misalnya kita di kamar, suami kita di luar kamar, apa yang dilakukan, kita nggak tahu. Yang penting tugas kita naikkan sampai ke zona ikhlas ini. Kemudian mulai lembaran baru. Memulai lembaran baru berarti, kita berusaha untuk tidak lagi mengungkit apa yang terjadi di masa lampau yang membuat ada luka kepada orang yang bersangkutan. Jadi jangan ditanya-tanya lagi sama orang yang bersangkutan. Udah minta maaf sama suami, nggak usah tanya-tanya lagi. Tapi kepengen ngomong, ngomong aja sama orang lain, ngomong aja sama sahabat yang amanah tadi. Ngomong saja sama Allah, ya Allah kok saya ingat lagi, ya Allah. Aku keselku, ya Allah. Misalnya seorang ibu sudah minta maaf juga sama anaknya, nggak usah lagi disangkut, apa, ditanya-tanyain lagi. Seorang adik sudah minta maaf sama kakaknya, kakak kandung, kakak ipar, kakak, atau mertua, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Walaupun saya tahu perempuan senang banget diomongin ulang. Omongin ulanglah kepada orang lain atau sahabat yang amanah tadi, atau pada diri sendiri dengan teknik-teknik terapi. Karena dengan pada diri sendiri ini jatuhnya muhasabah. Kita bicara sama Allah. Biarkan diri Anda menjalani kehidupan baru dan melepas beban negatif tersebut. Nah, inilah teknik keempat. Empat-empat tips. Satu, kita rilis dulu tuh emosi kita. Dua, cari penyebabnya. Tiga, meyakini bahwa insya Allah kita terhindar dari masalah yang berulang. Keempat, mulai lembaran baru. Intinya tuh nggak ngungkit-ngungkit. Tujuannya apa sih tujuannya? Ya Allah, tujuannya itu selamat dunia akhirat. Kenapa sih Pak Isha capek-capek kita melakukan itu tadi, memaafkan gitu kan. Gampang aja. Ya, gampang aja itu tadi. Masih suka bebekas kan. Makanya kita pakai tadi. Tujuannya selamat dunia akhirat. Itulah tadi surat Ali Imronnya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluat selangit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan. Menafkahkan ini termasuk nanti. Memaafkan ya. Karena ini harta ini kan di dalam kurung ya. Baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kewajikan. Allahu yukhibul muksinin. Ya Allah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku inilah mengapa kita ya momentum idul fitri itu bukan memang kita menganggapnya terbiasa ya. Karena memang itu kan diulang-ulang. Tapi bolehlah berkesadaran ini naikkan sedikit cara memaafkannya dengan tahu oh otak kita ini kalau memaafkan ternyata bekerja baik. Oh kita jadi sehat. Oh gitu loh caranya. Supaya efektif ya. Apa? Ya sudah lepasin dulu. Ya nangis lagi dulu gak apa-apa? Atau tadi cari penyebabnya. Langkah kedua. Yang mana sih? Yang ketiga tadi. Ya kita yakin bahwa ini kita tidak berulang lagi. Ini kesalahan ini. Keempat ya. Membuka lembaran baru. Selamat menikmati. Terima kasih.